Baik, tibalah saatnya kita masuk kepada pertanyaan yang kelima pada kesempatan di pagi hari ini, yaitu Masih terkait dengan ibadah puasa, apakah boleh seorang muslim berdoa sebelum masuk bulan Ramadan Dengan doa yang masyur kita sering dengar Allahumma barik lana fi rojabah wa sya'ban wa balikna Ramadan Ya Allah berilah berkahan kepada kami di bulan rojab dan sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan Karena pertanyaan ini muncul karena sebab ada sebagian orang atau ada pandangan yang kemudian itu dianggap tidak boleh dilakukan Karena hadisnya yang menjadi dasar dari doa ini adalah hadis do'if Nah ini pertanyaan terkait dengan doa tadi Jadi jawabannya bagaimana? Pertama begini, memang sih pada umumnya para ulama berpendapat, para ahli hadis umumnya berpendapat bahwasannya hadis yang tadi kita bacakan Allahumma barik lana fi rojabah wa sya'ban wa balikna Ramadan Yang diwetkan oleh Abu Hurairah dari Sabda Nabi SAW Ini dianggap sebagai hadis do'if Ya Allah berilah berkahan kepada kami di bulan rojab dan bulan sya'ban dan sampaikanlah pada bulan Ramadan Kebanyakan para ulama hadis mengatakan hadisnya adalah do'if Sebagaimana hadis ini diwetkan oleh Imam Tabarani dalam Al-Mu'jamul Awsad Juga diwetkan oleh Imam Bayhaqi dalam Shu'abul Iman Dan juga diwetkan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Awliya Nah tetapi, atau sebelum masuk kepada tetapi Apa yang menjadi dasar mereka mendo'ifkan hadis ini Memang seperti saya katakan bahwasannya hadis ini banyak dido'ifkan Karena terdapat rawi-rawi yang dianggap lemah Di antaranya rawi yang dianggap lemah yang meriwetkan hadis ini Ada seorang rawi namanya Ziyad An-Namiri Di mana Ziyad An-Namiri ini menurut banyak ulama seperti Imam Ibn Ma'in, Ibn Hibban Kemudian Imam Abu Hatim mengatakan beliau ini Atau Ziyad ini adalah sosok yang munkarul hadis Hadisnya munkar, hadisnya sangat do'if Dan juga ada rawi yang bernama Za'idah Ibn Abu Rukot Yang juga menurut banyak ahli hadis, banyak peneliti hadis Seperti Imam Bukhari Ibn Hibban, Abu Hatim dan seterusnya Termasuk orang yang hadisnya lemah tidak bisa diambil Nah maka berdasarkan ketentuan atau berdasarkan kondisi sanatnya seperti ini Tidak sedikit ulama kemudian menilai hadis yang tadi atau do'a yang tadi dasarnya di hadis ini Adalah lemah seperti Imam Nawawi dalam kitab Al-Adkar Dan juga Imam Ibn Rojab dalam Lata'if ul-Ma'arif Kitab yang menjelaskan tentang kemuliaan bulan-bulan hijriyah Tetapi kemudian menilai hadis ini termasuk hadis do'if Namun pertanyaannya adalah apakah karena dia adalah hadis do'if Kemudian otomatis kita tidak boleh membacanya sebagai bagian dari do'a Untuk berharap keberkahan di bulan Rojab dan Syaban Dan juga agar dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan Maka tentu jawabannya adalah tidak seperti itu Karena tidaklah suatu do'a di situ kemudian do'if Lalu kemudian otomatis tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran dalam do'a Kecuali kalau memang konteknya adalah hukum Tapi kan kita menyepakati hadis ini hakikatnya kan adalah Konteknya hanya dalam kontek berdo'a saja kepada Allah untuk diberkahi Maka kalau misalnya do'a-do'a yang sebenarnya tidak memiliki sandaran kepada Rasulullah saja dibolehkan Ya apalagi kalau misalnya do'a tersebut memiliki sandaran kepada Nabi Meskipun diperselusikan atau meskipun dia hadisnya adalah do'if Tentunya dengan catatan selama do'a tersebut tidak bertentangan dengan syariat Dan semua ulema sepakat Kandungan do'a meminta keberkahan di bulan Raja Minta keberkahan di bulan Syaban Dan pengharapan untuk bisa masuk bulan Ramadan Tidak ada nilai atau tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat Nah maka artinya do'ifnya hadis ini tidak menjadi otomatis dilarang untuk kita baca Dalam rangka untuk kita berharap keberkahan dan juga bisa memasuki bulan Ramadan Dan inilah yang banyak difatwakan oleh para ulama Misalnya ada seorang ulama kontemporer yang bernama Syah Abdul Karim Al-Khidr Beliau pernah menyatakan dalam salah satu fatwanya Memang hadis ini tidak Hadis ini lemah, tidak sahih gitu ya Tapi kalau ada seorang hamba memohon do'a kepada Allah agar bisa memasuki bulan Ramadan Dan juga berharap agar Allah memberikan taufik kepadanya untuk bisa berpuasa Dan melakukan ibadah sholat di malam hari pada bulan Ramadan sebagai satu do'a Dan juga berharap agar bisa bertemu dengan malam Laylatul Qadar Atau dengan do'a-do'a lainnya apakah bersumber dari hadis do'if Ataupun bersumber dari dirinya sendiri selama tidak bertentangan dengan syariat Maka Syekh Abdul Karim Al-Khidr mengatakan Maka membaca do'a seperti ini tidak masalah artinya tidak dilarang Nah maka sekali lagi terlepas hadis ini dari sisi sanat dan dari sisi rawinya Dia dianggap lemah oleh banyak ulama Tetapi dari sisi membacanya dengan kandungan yang tidak bertentangan dengan syariat itu Tidak ada masalah Maka dalam hal ini tentunya tidak boleh kemudian kita mengingkari saudara kita Yang senantiasa mentradisikan do'a ini dibaca sebelum masuk bulan Ramadan Meskipun hadisnya dari sisi sanat dan rawinya dianggap lemah Nah jadi sekali lagi membaca do'anya silahkan Tidak ada masalah meskipun hadis tersebut riwayatnya do'if Terima kasih telah menonton